Halo, selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Hari ini saya sedang berada di daerah Mampang, Prapatan Tempatnya di Jakarta Selatan Suzuki Swift, tipe GL tahun 2007 Yes, jenis mobil ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya Video mobil pesanan Pak Eki dari Serang, Banten Jadi Pak Eki ini pesan Suzuki Swift Satu bulan yang lalu Sudah 7 kali cek, gagal semuanya Rata-rata mobilnya tidak utuh bekas tabrakan Akhirnya Pak Eki ini berpaling ke Honda Jazz GE8 tipe S Alhamdulillah akhirnya dapat Honda Jazz GE8 Dan mobil ini pesanan Pak Ebit dari Pontianak Pak Ebit dan Pak Eki itu satu angkatan Pesannya satu bulan yang lalu Jadi untuk Pak Ebit ini pertama kali pesannya yang tipe GT, yang CBU Tetapi sudah mau satu bulan ini tidak ada unitnya di Jabodetabek Barangnya memang langka, akhirnya Pak Ebit ini bebas untuk tipenya GL atau ST Alhamdulillah saya dapat informasi di daerah Jakarta Selatan Dan baru kali ini satu kali cek, sukses Padahal Pak Eki kemarin sudah 7 kali cek, gagal semuanya Jadi seperti ini, mengecek mobil bekas itu tidak harus sukses satu hari Pasti dua kali, tiga kali Dan jika memang lagi rejeki, satu kali cek pun dapat yang kondisinya utuh Itu bisa terjadi, jadi bagaimana rejeki kita Untuk mobil ini ada PR Lumayan banyak PRnya, karena tahunnya juga 2007 Yang sudah sering saya jelaskan Mobil yang umurnya sudah 15 tahun, 20 tahun Itu perbaikannya biasanya menyiapkan budget 5 sampai 10 juta Itu sudah wajar Yang penting mobilnya tidak ada bekas banjir Tidak ada bekas tabrakan Kilometernya tidak tinggi Itu sudah poin bagus di mobil bekas Mobil ini tangan pertama dari baru Sejarahnya ibunya Atas nama ibu-ibu Beli dari baru Jadi sejarahnya Kita tahu Langsung saya menanyakan kepada Ownernya Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini Atau mau beli juga unit seperti ini Silahkan simak video ini sampai habis Seperti biasa saya akan jelaskan Detail spesifikasinya Jadi Anda dapat referensi Kemudian berapakah si budget yang harus disiapkan Untuk memberaskan PRnya Saya juga akan sampaikan di video ini Jadi Anda tahu Oke langsung saja Mari kita akan mulai Review mobilnya Terima kasih telah menonton! Pertama yang akan saya bahas Mulai dari desainnya Ini untuk bagian depannya Untuk headlamp Crystal multi reflektor Utuh kondisinya tidak ada yang kecah Bumper depan ini Sudah pernah dicetulang Dan kondisinya Bumpernya keluar seperti ini Ini tidak bekas tabrakan Hanya bekas Nyaru bawahnya Kemudian lepas Ini bisa disetel nanti Dirapetkan Dan untuk cover fog lamp Tidak ada Ini sudah saya lihat di marketplace Banyak harganya Rp150.000 Untuk fog lampnya utuh Bagian kiri juga sama Tidak ada cover fog lampnya Jadi dua ini Rp300.000 Dan bumper depan ini Pecah parah tidak ada Hanya perlu nyetel gapnya Seperti ini keluar Dan untuk Kap mesin Cetnya masih ori Dan kondisinya masih bagus Ini hasil ukur Dari alat coating thickness 95 mikron Jadi masih ori untuk Cet kap mesin ini Kemudian ownernya tadinya Tinggal di Tangerang Selatan Dan mobil ini sudah dibalik nama Alamatnya saja Namanya masih satu tangan Dari baru Dipindah di Jakarta Selatan Dan ini plat nomor terbarunya Jadi nanti Tinggal dipasang saja Karena belum sempat Dipasang oleh Honernya Suzuki Swift Tipe GL Tahun 2007 ini Mesinnya 1500 cc 4 silinder Tenaganya 110 hp Torsinya 143 Nm Tenaga dan torsi tersebut Disalurkan ke Dua roda depan Lewat Mobil ini Transmisi metik Konvensional 4 speed Kemudian untuk konsumsi Bahan bakarnya Dalam kota 10 sampai 11 km per liter Dan untuk Rute luar kota 13 sampai 14 km per liter Dan ini untuk Suara mesinnya Halus Standart Normal Tidak ada suara Suara Kasar Dari dalam Mesin ini Belum ada Sepluar Belum ada air Dan oli Mengumpul Dan tidak ada Jadi jelas Mobil ini Mesinnya Sehat Mobil ini Kilometernya 127.000 km Dan untuk Catatan penggantian Oli berikutnya Untuk Oli mesin Tidak ada Tetapi Ownernya Memastikan Mobil ini Baru kemarin Diganti oli It's ok Nanti kita akan Tulis Untuk Ganti oli Berikutnya Tetapi Kita akan Cek dulu Dengan alat Tester oli Dan untuk Oli Transmisimatic Ada Catatannya Di 136.000 Ganti Oli Berikutnya Dan ini Hasil Tester Olinya Untuk Oli Mesin Dipstick Di sini Posisinya Jadi Karena Ownernya Ibu Tadi Bilang Untuk Oli Mesin Baru Diganti Jadi Tidak Perlu Ganti Lagi Dan Ini Saya Akan Tes Olinya Masih Bagus Atau Tidak Dan Ini Masih Bagus Memang 100.0% Tetapi Memang Tidak Ada Catatannya Dan Ownernya Memastikan Baru Kemarin Diganti Dan Hasilnya Memang Masih Bagus Jadi Ini Jika Mau Ditulis Di Kertas Nanti Di Kilometer 129.000 Tidak Masalah 2000 Lagi Ganti Oli Berikutnya Dan Untuk Dipstick Oli Otomatis Posisinya Dia Di Sini Ini Saya Akan Restart Dan Kita Tunggu Beberapa Saat Di 85.0% Catatannya Ada Di 136.000 Ganti Oli Matic Jadi Benar Sesuai Untuk Oli Matic Masih Bagus Dan Untuk Minyak Krem Nah Ini Di 1.5% Alat Ini Masih Menunjukkan Oke Tidak Ada Kadar Air Yang Tinggi Jadi Minyak Krem Masih Layak Sekali Dipakai Untuk Packing Dan Seal Di Bagian Cover Valve Ini Kering Gearbox Atas Kering Hanya Di Bagian Seal VVTI Ini Dia Ada Rembes Turun Ke Bawah Dan Untuk Bawahnya Packing Carter Seal Krekas Semuanya Kering Hanya Di Bagian Ini Turun Dari Seal VVTI Jadi Ini Hanya Ada Satu Titik Seal Yang Minta Diganti Yang Sudah Sering Saya Jelaskan Seal Itu Bahannya Karet Packing Banyak Kertas Jika Umur Minta Diganti Itu Wajar Dan Mobil Ini Hanya Ada Satu Titik Di Bagian Seal VVTI Itu Satu Juta Untuk Aki Mobil Ini Menggunakan Merak GS Hybrid 45 Amper 12 Volt Masih Bagus Ini Hasil Tester Kesehatan Akinya Battery Test Menggunakan Aki Basah CCA Kecil Karena Amper Nya Juga Kecil Pass White Good Masih Bagus Sekali Untuk Akinya Masih Laik Sekali Dipakai Dan Fisik Akinya Juga Kita Bisa Lihat Sendiri Kemungkinan Belum Lama Ganti Aki Dan Untuk Radiator Ini Masih Menggunakan Air Kulet Tapi Saya Tidak Bisa Membukanya Karena Sudah Panas Ini Sudah Terlihat Warnanya Hijau Dan Untuk Siler Cup Masih Ini Utu Utu Apron Dan Cross Member Mobil Ini Utu Jadi Jelas Untuk Bagian Depan Ini Aman Tidak Ada Indikasi Bekas Labrakan Velg Masih Yori 16 Inci Dengan Profil Ban 185 60 R 15 Dan Pembuatan Bannya Di 2016 Sebenarnya Ban Ini Sudah Tidak Layak Sekali Dipakai Masa Pakai Ban Itu Di 5 Tahun Tetapi Karena Mobil Ini Sepertinya Jarang Sekali Dipakai Jadi Retak Itu Tidak Ada Dan Ketebalannya Ini Di 5,09 mm Jadi Masih Layak Sekali Dipakai Dan Tidak Ada Retak Karena Mobilnya Jarang Sekali Dipakai Ini Kalau Menurut Saya Masih Layak Sekali Dipakai Kecuali Ada Retak Baru Diganti Dan Untuk Linar Vendor Bagian Kanan Ini Rusak Sudah Saya Lihat Di Marketplace Harganya Mahal 400 Ribu Jadi Sama Ongkir Dan Berikut Pasang Ini Saya Pahitkan Kepada Pak Ebit 500 Ribu Untuk Sparkboard Depan Kanan Ini Cetnya Mas Yori Mikasen Utuh Spion Bagian Kanan Cetnya Ada Barat Barat Halus Dan Mikasen Pecah Ini Murah Di Marketplace Harganya 50 Ribu Jadi Sama Pasang 100 Ribu Pilar Pilar Ini Cetnya Ori Bagian Atap Sama Cetnya Ori Ini Saya Akan Ukur Ori Tidak Ada Belang Dan Tidak Ada Boleh Hanya Di Bagian Spoiler Ini Bekas Kepanasan Dan Antena Model Shockful Ban Belakang Bagian Kanan Sama Pembuatannya Di 2016 Kita Akan Lihat Ketebalannya Ini Masih layak Sekali Dipakai Dan Tidak Ada Retak Ini Karena Jarang Sekali Dipakai Mobilnya Untuk Bodi Samping Kanan Ini Ori Ini Cet Ori Dan Di Bagian Pintu Dia Ada Spad Di Bagian Ini Dan Ada Bule Perlu Di Perbaiki Untuk Pilar Pilarnya Semuanya Utu Ini Lastitik Pabrikannya Dan Untuk Pilar B Ini Masih Ori Ori Dan Lastitik Di Bagian Ini Masih Ada Dan Bagian Silar Pintunya Memang Tidak Utu Nah Ini Ke Bagian Bawah Dia Utu Ke Bagian Atas Dia Utu Dan Bagian Pilar B Tadi Sudah Saya Perlihatkan Utu Jadi Ini Ada Indikasi Bekas Kepentok Pager Bagian Ini Dan Ketebalannya Di bagian Ini Dia Di 200 Nah Ini Dan Sudah Saya Sampaikan Kepada Pak Ebit Ini Sebenarnya Bukan Tabrakan Keras Kalau Tabrakan Keras Pilar B Dia Akan Di Repair Ini Masih Ori Jadi Tinggal Diganti Pintunya Saja Nanti Cabutan Yang Masih Ada Sealernya Sudah Mobil Ini Semuanya Utuh Nantinya Tetapi Ini Juga Saya Jelaskan Kepada Pak Ebit Mau Diperbaiki Pun Bisa Ini Dirapihkan Jadi Hanya Bagian Siler Pintunya Saja Yang Tidak Utuh Dan Ketebalannya Juga Tidak Sampai Di 1000 Mikron Dan Kalau Menurut saya Ini Masih Wajar Tidak Ada Tabrakan Keras Hanya Sepet Di Bagian Ini Memang Siler Pintunya Rusak Dan Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Diganti Pintunya Cari Di Cabutan Sudah Beres Semuanya Tetapi Ini Bagaimana Pemesan Saya Menyampaikan Apa Adanya Jika Memang Tidak Sesuai Saya Balik Kanan Siap Jadi Bagaimana Pemesan Untuk Yang Lainnya Pilar A Pilar B Pilar C Utuh Silar Pintunya Semuanya Utuh Hanya Bagian Depan Kanan Pintu Driver Dan Ini Untuk Bagian Belakangnya Stop Lamp Bagian Kanan Ini Utuh Tidak Ada Yang Pecah Bagasi Belakang Ini Cet Ori Di Atas Ini Ada Rear Wiper Rear Divogger Rear Upper Spoiler Dan Higmon Stop Lamp Stop Lamp Bagian Kiri Utuh Tidak Ada Yang Pecah Dan Untuk Ada Lecet Seperti Ini Di Bagian Ini Juga Ada Lecet Lecet Bagian Ini Sama Lecet Jadi Harus Satu Bumper Di Perbaiki Untuk Bagas Hidrolik Kanan Dan Kiri Masih Bisa Menahan Bagasi Masih Bagus Dan Ini Bagasi Belakang Disini Ada Partisi Masih Bawaannya Dan Untuk Bahan Serap Ada Di Bawah Sini Ini Bahan Serap Tebel Saya Sulit Untuk Mengecek Ketebalannya Dan Ini 5 Mili Sudah Terlihat Masih Tebel Sekali Dan Disini Tidak Ada Korosi Hanya Ada Kotor Kotor Bisa Dibersihkan Sealer Bagasi Belakang Ini Sudah Pasti Utuh Karena Catnya Masih Ori Dan Ini Untuk Rear Cross Member Last Titik Fabrikanya Masih Konsisten Dan Masih Utuh Jadi Bagian Ban belakang Ini Jelas Tidak Ada Indikasi Bekas Ditabrak Dari Belakang Karena Cat Bagasinya Masih Ori Rear Cross Member Dan Siler Bagasinya Utuh Ban Belakang Bagian Kiri Sama Pembuatannya Di 2016 Jadi Tahun 2016 Mobil Ini Ganti Empat Ban Baru Dan Ketebalannya Bagus Sekali Tadi Sudah Saya Ukur 5 Millimeter Tidak Ada Retak Retak Bodi Samping Kiri Ini Cet Ori Cet Ori Pasti Ada Cet Cet Begini Itu Sudah Pasti Bisa Dipoles Kecuali Yang Dalam Lecetnya Tidak Bisa Dipoles Dan Ada Penyok Halus Seperti Ini Dan Spion Bagian Kiri Mikasen Sama Pecah Jadi Kanan Kiri Harus Dibelikan Mikasen 200.000 Spakbur Depan Kiri Cetnya Ori Dan Mikasen Kanan Kiri Utuh Serta Untuk Bahan Depan Bagian Kiri Sama Pembuatan Di 2016 Ketebalannya Sama Rata Linear Vender Bagian Kiri Ini Utuh Hanya Lepas Saja Ini Nanti Bisa Derapihkan Jadi Beginilah Kondisi Eksterior Mobil Ini Cetnya Banyak Yang Ori Kapasin Ori Bagian Atap Ori Pintu Juga Ori Hanya Bagian Pintu Driver Yang Saya Jelaskan Tadi Itu Bekasnya Ada Mentok Tetapi Tidak Keras Tabrakannya Tidak Sampai Ke Pilar B Di Repair Itu Tidak Ini Termasuk Masih Wajar Jika Mau Diganti Pintu Yang Ada Sealer Ori Sudah Mobil Ini Beres Tetapi Tetap Saya Akan Jelaskan Di Video Ini Agar Rekan Rekan Juga Semuanya Pada Mengerti Kemudian Karena Cetnya Ori Banyak Sekali Barret Halus Penyok Halus Di Bodinya Dan Terutama Lecet Di Bagian Bumper Belakang Baiknya Di Perbaiki Ini Sudah Saya Hitung Ada 5 Titik Jika Mau Di Perbaiki 2 500 Ini Beres Berikut Dengan Style Gap Di Bumper Ini Bisa Semuanya Beres Kuncinya Masih Ori Dapat Satu Terintegrasi Dengan Remote Dia Sudah Immobilizer Jadi Jika Mau Dibuatkan Kunci Cadangan Beli Kuncinya Berikut Dengan Chip Itu Harganya Sekitar 250 Berikut Ukir Anak Kuncinya Ini 50 Jadi Sekitar 300 Dan Ini Remote Kadang Fungsi Kadang Tidak Nanti Kita Akan Cek Baterinya Kata Onernya Masih Fungsi Hanya Baterai Saja Dan Ini Untuk Door Trim Bagian Driver Detailnya Untuk Tidak Ada Yang Cacat Hanya Ada Kotor Kotor Ini Nanti Bersih Di Salon Ada Twitter Door Handle Chrome Ada Electric Mirror Window Lock Power Door Lock Terpisah Power Window Empat Pintu Auto Sisi Driver Disini Ada Bahan Fabrik Masih Ori Di Bawah Sini Ada Speaker Dan Door Pocket Power Window Bagian Driver Ini Autonya Masih Aktif Power Window Bagian Depan Kiri Aktif Kiri Belakang Aktif Kanan Belakang Ini Aktif Semuanya Berfungsi Dengan Baik Dan Untuk Electric Mirror Bagian Kanan Putar Ke Kanan Dan Ini Pakainya Joystick Untuk Bagian Kanan Aktif Untuk Bagian Kiri Sama Aktif Semuanya Berfungsi Dengan Baik Saya Akan Pindah Review nya Mobil Oke Lanjut Untuk Door Trim Bagian Depan Kiri Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Depan Ini Utuh Tidak Ada Yang Cacat Dan Jok Masih Asli Seperti Ini Fabric Penumpang Depan Kondisinya Bagus Hanya Ada Sedikit Kotor Ini Nanti Akan Bersih Di Salon Bagian Driver Sama Detail Nya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Hanya Ada Kotor Kotor Nanti Bersih Di Salon Door Trim Bagian Belakang Kanan Utuh Detailnya Sama Fabric Di Sini Masih Bagus Sini Ada Speaker Door Trim Bagian Depan Kiri Sama Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Ini Utuh Dan Untuk Jok Baris Kedua Sama Fabric Utuh Hanya Ada Kotor Kotor Sedikit Tidak Ada Yang Cacat Seat Back Pocket Hanya Ada Di Penumpang Depan Kiri Di Atas Ada Hook Seat Back Pocket Bagian Driver Tidak Ada Hand Grip Semua Model Retract Seat Belt Sampai Kebelakang Sini Dapat Dan Untuk Headrest Dia Dapat Empat Total Adjustable Seperti Biasa Kita Diagnosa Mobilnya Untuk Memastikan Jika Ada Problem Data Kita Hapus Dan Jika Ada Sensor Yang Mati Kita Juga Bisa Tahu Untuk Socket OBD2 Posisinya Disini Sudah Masuk Kita Tunggu Sampai Terkoneksi Ini Sudah Terkoneksi Saya Akan Masuk Ke Menu Diagnosa Disini Suzuki Jepang Disini Kita Akan Cari Swift Ini Swift 2007 AT S Diagnosa Autoscape Scan Scan Sedang Berlangsung Kita Akan Tunggu Sampai 100% Oke Sudah 100% Engine Bagus ABS Bagus Airbag Bagus Electric Power Steering Bagus Semuanya Pas No Volt Jadi Tidak Ada Problem Data Dan Sensor Semuanya Bekerja Dengan Baik Mobil Ini Klistrik Anjil Bagus Untuk Mobil Ini Juga Aman Di Bawah Sini Tidak Ada Karat Di Atas Sini Besi Besi Di Dashboard Ini Aman Tidak Ada Karat Jadi Fix Mobil Ini Aman Tidak Bekas Banjir Ini ibu nya katanya sudah pernah diganti kemarin jadi nanti kita buatkan saja catatan 2000 lagi ganti di 29.000 untuk oli matic ini 136.000 dan untuk buku servisnya ada serta manual kalau buku nya ada tetapi jarang sekali di servis di bengkel resmi kata ibunya ini masih disimpan kemudian untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan airbag electric power steering check engine tekanan noli aki saya akan start-up bagus ketika masih hidup indikator check engine tekanan noli aki airbag semuanya mati itu tandanya kelistrikannya normal dan tadi hasil diagnosanya pas semua tidak ada fault tidak ada problem data jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus RPM juga di 900 normal dan ini untuk power steeringnya bagian ke kiri berat bagian ke kanan enteng jadi ini masalah dari electric power steeringnya sudah saya jelaskan kepada Pak Ebit ini biasanya bisa di service tapi tidak janji jika tidak bisa di service harus ganti satu set itu lumayan mahal 4 juta tetapi di sini saya akan berusaha di service dulu jika di service itu 1,5 juta tetapi sudah saya pahitkan kepada Pak Ebit 4 juta diganti sebendel electric power steeringnya kemudian untuk wiper depan ini aktif airnya masih hidup dan untuk wiper belakang ini aktif untuk dashboard ini kondisinya utuh ada jam digital ada okset temperatur bagian ini juga sama utuh kisi-kisi utuh kisi-kisi tengah semuanya utuh kisi-kisi bagian kanan ini utuh di sini ada tombol untuk fog lamp head unit masih bawaannya terintegrasi masih aktif dia ada audio steering switch ini audio steering switch nya sama masih aktif di bawah sini ada pengaturan AC ini untuk suhu tombol on off AC nya open close air saya akan nyalakan rear debugger arah semburan lengkap sampai ke kaca depan untuk front debugger di bawah sini ada ada tempat penyimpanan ada ini bisa dijadikan cup holder soket lighter transmisi ini tuasnya gira tempat speed konvensional sudah ada mode siflog untuk parkir paralel part-trick dia mekanical ada ujung kromenya di sini bisa dijadikan tempat cup holder seatbelt dia pengaturannya sudah adjustable endgrip ini fungsinya semuanya model retract dan ini untuk keadaan sun visor nya masih bagus sekali ada vanity mirror ada lampu baca spion tengah sudah ada inek sun visor bagian driver sama ada vanity mirror dan ada card holder mobil ini interiornya rapih sekali kalau menurut saya tidak ada yang pecah-pecah para detailnya nanti di salon saja agar tambah bersih dan untuk AC nya juga dingin ini sudah saya nyalakan dan kita akan tes dengan alat termometer ini belum saya nyalakan ini suhunya di 32,5 derajat celcius cepatannya 0,0 saya akan tempelkan disini ini kecepatan 1 dapat di 2,2 jadi bagus sekali hembusannya masih bagus untuk evaporatornya juga masih bagus hembusannya masih dingin sekali AC itu mulai dari 19 derajat celcius sampai di 26 derajat celcius itu masih termasuknya dingin dan ini 28,5 derajat celcius dan masih bisa akan turun tapi ini proses saya akan naikkan di kecepatan 2 kecepatan 2 di 3,9 kecepatannya bagus dan untuk suhunya dia pelan-pelan turun kita akan tunggu sampai di 26 ya ini sudah dapat di 25,0 23 dapat ini bisa di 19 derajat celcius karena sudah jelas dingin dan sekarang sudah dapat di 23,8 derajat celcius jadi jelas mobil ini AC nya dingin saya akan test drive untuk engine mounting ini sudah terasa geter-geter bagian kanan depan ini minta ganti kemudian pas kita perpindahan gigi juga ada seperti menyentak ini semuanya jadi engine mounting bagian bawah yang seperti ini jadi baiknya satu set diganti engine mounting ini saya lihat di marketplace 1,2 juta jadi berikut dengan pasang 1,5 juta untuk engine mounting ini dan ketika kita jalan seperti ini ini porsterinya tidak terlalu berat tidak hanya mobilnya pas berhenti saja yang posisinya berat setirnya untuk metiknya sudah saya coba mulai dari mesin dingin bagus langsung jalan dan kita akan coba perpindahan perpindahan otomatisnya mobil ini konvensional untuk kaki kiri ada suara detailnya saya akan coba lagi untuk perpindahan otomatisnya bagus mobil ini setir juga stabil tidak lari ke kanan dan ke kiri dan untuk kaki-kaki suaranya seperti support shock breaker ini yang sudah-sudah memang minta diganti untuk kaki-kaki itu harus kita cek dulu karena tidak bisa di kira-kira dan mobil saya angkat di lokasi itu itu tidak bisa jadi detailnya kita harus cek dulu untuk kaki-kaki untuk kaki-kaki ini saya pahitkan satu juta lima ratus kepada Pak Ebit untuk yang lainnya oke setir stabil rem bagus semuanya tidak tidak ada masalah Alhamdulillah transaksinya sudah beres Terima kasih banyak Ibu Citzka tawaran kita sudah dikasih semoga membawa berkah barangkali ada kata-kata untuk terakhir kalinya di mobil ini sudah 15 tahun dipakai Bu ya titip aja mobil saya jaga baik-baik buat saya berat sedih karena dari awal saya yang saya beli mobil itu saya ngurus saya bawa ke bengkel saya bawa ke asuransi kalau ada kalau ada perlu pergantian dan segala macam gitu tuh saya semua yang bawa untuk service jadi titip mobilnya jaga baik-baik ya Pak terima kasih Alhamdulillah mobil pesanan Pak Ebit dari Pontianak sudah sampai di rumah untuk kondisinya anda juga sudah menyaksikan sendiri lumayan banyak PR nya kemungkinan Pak Ebit ini hobi dengan mobil ini tidak bisa digantikan dengan unit yang lainnya dan belum tentu kita cek unit yang lainnya 123 unit kondisinya seperti ini karena sudah pengalaman saya tujuh kali cek kemarin pesanan Pak Eki tidak ada yang utuh mobilnya dan mobil ini masih layak dibeli karena tidak ada PR fatal tidak bekas tabrakan tidak bekas banjir tidak kilometernya tinggi jadi kalau menurut saya wajar mengeluarkan dana banyak untuk merapikan mobil ini mobil ini totalnya berikut dengan perbaikan jasa saya satu setengah dan mobil ini jadi di harga Rp85.500.000 totalnya di Rp97.200.000 jadi jika anda ingin pesan unit seperti ini atau mau beli juga sendiri perkiraan upgrade saat ini Rp95.000.000 sampai Rp100.000.000 dana tersebut sudah ada spare untuk perbaikan pasti mobil bekas itu pasti ada perbaikan jadi kita ada spare 5-10 juta untuk merapikan mobil seperti ini kemudian jika anda mau beli mobil sendiri jenis mobil ini baiknya hati-hati lebih teliti lagi karena sudah pengalaman saya cek rata-rata kondisinya tidak ada yang utuh mobil ini juga tidak utuh bagian kanan depan tetapi hanya pintu saja tinggal diganti pintu yang original yang masih ada sealernya sudah beres karena pilar-pilar A nya pilar B nya itu semuanya tidak ada yang bekas di repair jadi bukan bekas tabrakan keras kemudian kembali lagi jika memang anda hobi anda carinya mobil seperti ini saja tidak bisa digantikan dengan unit yang lainnya itu termasuknya masih wajar harga mobil bekas itu bagaimana kondisinya tidak akan sama rata kemudian anda juga bisa cek di aplikasi yang namanya OLX atau marketplace Facebook jadi anda tahu update harga pasaran mobil bekas saat ini karena jelas berbeda dan saya tidak all in semuanya ada hitungannya mulai dari perbaikan pembelian mobil jasa saya saya akan sampaikan jika memang ada beberapa yang mau dilewat tidak masalah diperbaikinya nanti saja yang penting hasil inspeksinya semuanya saya akan jelaskan kepada pemasan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yudha Gani Mobil jika belum tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya kemudian follow juga Instagram saya at Yudha Gani Mobil agar anda update di Instagram di Instagram anda bisa tanya-tanya misalnya anda punya budget segini cari mobil apa kemudian anda cari mobil seperti ini nanti siapkan dana berapa nanti saya akan jawab di postingan terbaru Instagram saya karena saya akan balas di situ kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung kontaknya ada di sini ingat nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram tidak ada nomor lagi hanya ada nomor ini saja hati-hati dalam berbelanja online nomor ini juga ada WhatsAppnya anda bisa ping saya nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya kemudian jika anda ingin pesan mobil di saya saya satu bulan buka dua kali pemesanan untuk 10 orang pemesan jadi setiap bulan saya terima 20 pemesan terbaru prosesnya anda WhatsApp saya dulu pesan slot jelaskan mobil apa yang dipesan nanti saya akan jelaskan harganya dan saya akan kirim prosedurnya jika anda sudah setuju dengan harga yang saya ajukan dan prosedurnya sudah setuju silakan pesan slot karena mohon maaf tidak bisa langsung masuk di hari saya buka pesanan saya akan pilih berdasarkan tanggal antri jadi di hari saya buka pesanan saya pilih jika di belakang anda belum ada 10 orang anda bisa masuk di hari pesanan tersebut detailnya silakan WhatsApp saya saja oke terima kasih banyak sampai berjumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati